selamat menikmati wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat diantaranya nikmat iman, nikmat islam, dan nikmat sehat walafiat salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasalam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan kultum singkat mengenai bulan Ramadan bulan Ramadan adalah bulan dimana umat muslim di seluruh dunia melaksanakan ibadah puasa dan memperingati wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasalam semua pasti tau kan niat puasa bulan Ramadan nah, niat bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim nawaitu sumagodin an adai fardushahri romadona hazihi sanati lillahi ta'ala nah, lanjut ke syarat puasa ialah yang pertama berakah sehat, balik, tidak haid, dan nifas pada bulan Ramadan semua amalan solih akan dilipat gandakan pahalanya dalam sebuah hadis Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda barang siapa pada bulan ini mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan ia seolah-olah mengerjakan satu ibadah pada bulan yang lain apa aja sih amalan yang dapat dikerjakan di bulan Ramadan ini yang pertama yang pertama mengerjakan ibadah sunnah yang kedua bersolawat yang ketiga berzikir yang keempat membaca Al-Quran dan yang kelima berbagi dan tolong-menolong kepada sesama dan apa aja sih hal yang dapat menggugurkan pahala puasa yang pertama berdusta yang kedua gibah ketiga adu domba yang keempat bermaksiat dan memikirkan lawan jenis yang bukan mahrumnya yang kelima munafik dan sumpah palsu sekian kultum singkat dari saya mohon maaf apabila ada kesahan kata wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.